Hai guys saya sedang berada di Batu Tomonga suatu tempat yang berada di ketinggian dimana kita bisa melihat keindahan Rantepau samatan Rantepau dari atas ketinggian bila anda berkunjung ke Tanah Toraja di Sulawesi Selatan sebaiknya Anda menyempatkan diri untuk berkunjung ke Batu Tomonga Batu Tomonga sendiri sering disebut sebagai negeri di atas awan dikarenakan objek wisata yang eksotis dan menarik ini terletak di lareng gunung Sesean suasana yang indah dengan pemandangan alam akan menyapa anda ketika berada di sini akses menuju Batu Tomonga sekitar 20 km dari kota Rantepau untuk mencapai tempat ini terdapat beberapa alternatif transportasi yang bisa digunakan seperti angkutan umum yang bisa diakses setiap hari dari pasar polu atau bisa dengan menyewa mobil atau motor yang bisa membawa anda langsung ke lokasi jika anda menyewa kendaraan baik motor atau pemobil maka anda harus memilih kondisi di kendaraan yang baik dikarenakan jalan menuju ke Batu Tomonga cukup jauh dan berbelok-belok suasana pagi hari di Batu Tomonga diselimuti kaput dan awan putih yang bersih membalut langit saat seperti ini maka anda akan merasakan sedang berada di atas awan kawasan ini juga terbilang lenggang aktivitas dan sepi beberapa guesthouse ataupun penginapan di tempat ini cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tarifnya pun juga cukup variatif dan sangat terjangkau di tempat ini juga tersedia tempat hiburan sehingga tempat ini hanya cocok untuk orang-orang yang menginginkan suasana sepi untuk melepas kepenatan dan setubuk aktivitas dalam seharian di kota memang tidak banyak yang bisa dilakukan di Batu Tomonga selain melihat kecantikan pedesaan dan pemandangan alam yang menawan namun demikian dari sini kita bisa melihat sisi lain dari Toraja Utala selain terkenal dengan wisata sejarah dan kebudayaan Toraja juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan masih di sekitar Batu Tomonga terdapat makam suku Toraja yang bernama Loko Mata kuburan ini sangat memiliki keunikan yakni dipahat di sebuah batu besar di dinding batu tersebut terdapat lubang dengan ukuran yang berbeda dan bervariatif berisi beberapa mayat yang masih memiliki hubungan keluarga terlihat beberapa tongkonan kecil di sekitarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!